Pembahasan soal nomor 16 Kita lihat soalnya Pembentukan bayangan yang benar pada cermin datar ditunjukkan oleh gambar Sebelumnya kita harus tahu mana bagian depan cermin dan mana bagian belakang cermin Bagian belakang cermin ini yang ditandakan dengan arsir-arsir Ini belakang, ini bagian Belakang, ini bagian depan Cerminnya adalah cermin datar Sifat cermin datar Bayangannya sama Besarnya Sama tingginya Yang kiri seolah-olah tampak menjadi kanan Kemudian sifatnya mana Kita lihat yang ini Ini Betul nggak? Ini bayangannya Ini bendanya Betul nggak? Ini bayangannya Coba bayangkan ketika kamu berjalan Seperti ini Seperti ini Ini Salah Ini Betul nggak dia seperti ini Yang ini runcingnya bagian bawah Sekarang runcingnya jadi atas Kalau kamu bersermin Kaki bagian nampak di atas Nggak? Nggak Salah Sama Ini ke sini Sama nggak jaraknya dari sini ke sini Sama Ini Bentuknya kira-kira Sama Ini jawaban yang Tepat untuk cermin datar Kalau ini Kita lihat ini Betul nggak nih? Ini kecil Ini Misalnya Besar Sudah Salah Jawaban yang tepat adalah C Soal nomor 17 Perhatikan gambar Ajunan tali berikut Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 80 cm 300 gram 60 cm 400 gram 50 cm 200 gram 40 cm 500 gram Ayunan yang memiliki Periode Terbesar Dan terkecil Berturut Turut Ditunjukkan oleh Gambar Nomor Apa Periode Ayunan Periode Ayunan T Sama Dengan 2 Di Akar L Per G T Ini Periode L Panjang Tali Ayunan G Percepatan Percepatan gravitasi Bumi Kalau Di bumi Kalau nanti Di planet Percepatannya Percepatan Planet Dari Persamaan Ini T Sama Dengan 2 Bi Agar L Pergi 2 konstanta P konstanta G konstanta P nilainya 3,14 atau 22 per 7 G di bumi kalau tidak diketahui biasanya pakai 10 atau 9,8 maka T ini berbanding lurus dengan akar L artinya semakin panjang L semakin besar periode semakin besar L semakin besar periode untuk periode terbesar berarti L nya yang terbesar 1 untuk periode terkecil berarti L nya terkecil 4 1 dan 4 maka jawabannya tepat adalah A adakah pengaruh adakah pengaruh untuk periode tidak ada pengaruh masa adakah pengaruh sudut kalau dia dikatakan nanti disini tidak ayunannya ayunan sederhana sudutnya ini tidak boleh besar kalau kalau yang biasa digunakan itu kecil atau sama 15 derjat maka jawaban ini sudah jelas karena yang dimintanya periode anggap ini adalah bandul sederhana geraknya nanti gerak harmonik sederhana maka periode terbesar 1 karena L nya besar periode yang terkecil gambar 4 karena paling gendek jawabannya adalah A